Baik baseh Topik kali ini Pembahasan tentang Skema setrum ikan PDC Yang mana Setrum ikan PDC ini Yang banyak di Eksperimen oleh teman-teman Baik disini Ada beberapa tahapan Untuk pembuatan Atau perakitan Yaitu ada 7 step B-stepnya Dan mari kita Bedah bersama-sama Untuk mempermudah Mengenal Dan mempraktekannya Sebelumnya Saya ucapkan Terima kasih yang sudah Bergabung Ataupun yang baru gabung Dan selamat Menyaksikan Atau selamat Bereksperimen Untuk Untuk para senior Sekiranya Bisa memberikan Kritik dan saran yang positif Untuk membangun Untuk membangun Dan Ditunggu saran positifnya Untuk yang baru gabung Silakan Dipahami Dan dikenali Bila berguna Bila berguna Silakan Terapkan Dan Bila Kurang bermanfaat Abaikan saja Baik Langsung saja Menuju step B-stepnya Menuju step B-stepnya Untuk Perakitan Mulai dari awal Disini Ada Skema Polaritas Baterai Yang mana Polaritas Baterai ini Fungsi dan Kegunaannya Untuk Menjaga Keamanan Keamanan Rangkaian Kitnya Bila terjadi Pemasangan Baterai terbalik Maka Komponen Dan sistem Tidak akan rusak Namun Bila tidak Dipasang Polaritas Seperti ini Potensi Kerusakan Makin Besar Karena ini Sebagai Pengaman Input Tegangan Dari Baterai Sampai Sini Bisa Dimengerti Oke Siap Selanjutnya Untuk Langkah Kedua Baik Selanjutnya Yaitu Membuat Oscilator Membuat Oscilator Yaitu Seperti ini PWM Oscilator Nah Seperti ini Skemanya Untuk Membuat Oscilator Ini Cukup Simple Dan ini Rangkaian Umum Yang Biasa Digunakan Oleh Teman-teman Ya Rakit Telah Rakit Telah Oscilator Seperti Skema Ini Kemudian Bila Sudah Cek Terlebih Dahulu Pada Output Pin 11 Dan 14 Ini Apakah Sudah Bekerja Atau Belum Seperti Berikut Ini Untuk Cara Pengecekannya Baik Setelah Kita Tahu Skemanya Maka Kita Rakit Dan Kita Cek Apakah Sudah Berfungsi Dengan Normal Atau Belum Kita Cek Output Pin 14 Dan 11 Oke Sudah Keluar Tegangan Ini Keluaran Di Totem Bisa Disesuaikan Dengan Keinginan Bose Untuk Langkah Langkahnya Seperti Itu Harus Bertahap Hal Ini Untuk Mempermudah Perakitan Selanjutnya Untuk Meminimalis Kegagalan Oke Lanjut Ke Langkah Berikutnya Yaitu Pembuatan GDT Baik Baik Selanjutnya Pembawatan GDT Ini Yang Dicari Teman Teman Untuk Pembuatan GDT Seperti Ini Untuk Skemanya Bisa Dicek Dicek Juga Di Postingan Sebelumnya Atau Klik Link Di Atas Ini Tulisan Yang Muncul Di Atas Ini Nanti Disana Sudah Lengkap Pembuatan GDT Untuk Inverter Dan Skemanya Seperti Ini Silahkan Dipraktekan Perhatikan Baik Selanjutnya Perakitan Switching Atau Trafo Setelah Perakitan GDT Seperti Ini Kemudian Kita Rakit Trafonya Untuk Cara Pelilitan Trafo Ini Bisa Cek Link Di Atas Ini Juga Tulisan Yang Muncul Ini Silahkan Klik Nanti Keluar Cara Pembuatan Trafo Setrum Ikan PDC Dan Atau Bisa Juga Cek Di Deskripsi Video Ini Nanti Disana Disertakan Linknya Untuk Mempermudah Teman Teman Yang Mau Praktek Oke Beseh Untuk Trafonya Ini Primer Menggunakan Tiga Lilit Tiga Lilit Dan Sekundernya Memakai Dua puluh Lima Lilit Dua puluh Lima Lilit Ini Bisa Satu Kali Tanpa Dibagi Dua Ya Jadi Ini Hanya Untuk Eksperimen Saja Tapi Sudah Cukup Membuni Walaupun Lima Puluh Lilit Oke Selanjutnya Bila Cara Pembuatan Trafo Sudah Jelas Untuk Melangkah Keselanjutnya Yaitu Pembuatan GDT SCR Atau Flipflop Untuk Flipflop Seperti Ini Ini Adalah Flipflop Dan GDT Ini Trafo GDT Untuk Mendriver SCR Ya Karena Ini Tidak Memakai DP3 Atau Diak Baik Untuk Langkah-langkahnya Setelah Membuat Flipflop Kita Cek Dulu Untuk Rangkaiannya Setelah Dirakit Dicek Seperti Ini Kita Cek Frekuensinya Terukur Kita Maksimalkan Mencapai 800 HZ Hampir 1 Kilo Hampir 1 Kilo HZ Kalau Di Low Sekitar 100 100 HZ Atau 100 HZ Seperti Ini Sudah Dipastikan Flipflop Sudah Bisa Beroperasi Dengan Normal Dan Selanjutnya Step B Stepnya Merakit Semua Komponen Untuk Selanjutnya Dicek Apakah Sudah Bisa Beroperasi Dengan Normal Dan Hasilnya Seperti Ini Oke Inilah Hasilnya Setelah Melewati Tahap Bertahap Step Step Hasilnya Seperti Ini Seperti Skema Komplet Sama Oke Kita Cek Untuk Hasilnya Bagaimana Selanjutnya Baik Bose Disini Sudah Ada Kit Yang sudah Jadi Setelah Dirakit Dan Disini Ada Beberapa Fiturnya Atau Perlengkapan Untuk Setting Flipflop Dan Frekuensi Ini Adalah Saklar Flipflop Dan Ini Pengatur Duty Ini Pengatur Kecepatan Flipflop Dan Ini Pengatur Frekuensi Oke Kita Coba Nyalakan Oke Langsung Saja Diberi Tegangan Oh Terbalik Terbalik Ternyata Oke Sudah Menyala LED Baterai Disini Startnya Hop Kita Saklar Ini Beban 500W Seperti itu Hasilnya Selanjutnya Merangkai Protect Yaitu Seperti Ini Untuk Protect Ini Sudah Dilengkapi Dengan Buzzer Buzzer Aktif 5V Bisa Juga Menggunakan Buzzer 12V Namun Untuk 5V Ini Harus Disesuaikan Resistornya Biar Buzzernya Berbunyi Dengan Normal Selanjutnya Setelah Perakitan Harusnya Dicek Terlebih Dahulu Untuk Protectnya Sudah Bekerja Atau Belum Bila Sudah Maka Rangkaian Siap Digunakan Begitu Ya Buzzer Bila Rangkaian Ini Berguna Silahkan Pergunakan Dengan Bijak Dan Bila Tidak Berguna Apekan Saja Bila Terima kasih telah menonton!